Di, malam om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN mobile, mumpung lagi diskon. Makasih om. Setelah bertahun-tahun vakum akibat pandemi covid-19, akhirnya pagelaran pencador tradisi tarung bebas di atas ring bambu diiringi dengan musik solawat kembali digelar di desa Silokajang, kecepatan serengat Kabupaten Blitar, Jawa Tibur. Puluhan atlet ikut bertarung bebas di atas ring bambu yang dihiasi janur kelapa. Tradisi pencador atau olahraga pertarungan bebas di atas ring panggung bambu yang lahir dari lingkungan pondok pesantren ini sebagai upaya para santri dalam mempertahankan dan menjaga NKRI. Pencador menjadi media silaturahmi antara pendikar ataupun petarung. Puluhan atlet pencador ikut dalam ajang pencador yang diselenggarakan koni Kabupaten Blitar, paguyupan pencador, serta majelis Sabilo Taubah di desa Silokajang, kecepatan serengat Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tanpa menggunakan pengaman, para petarung adu jurus teknik dan kekuatan saat tarung bebas di atas ring bambu dihiasi janur kelapa ini. Uniknya, selama pertandingan berlangsung, petarung diiringi dengan bacaan solawat dan seni, musik, jidor. Selain untuk meredam emosi, solawat juga berfungsi untuk menegaskan identitas pesantren yang merupakan asal dari bela diri. Tony Andreas, ketua koni Kabupaten Blitar, mengatakan ada 22 pasang atlet pencak silat ikut bertarung dalam gelaran pencador. Pertandingan ini juga sebagai ajang silaturahmi untuk mengantisipasi maraknya tawuran antar perguruan silat. Memang pencador ini sudah lama vakum, sejadarnya pandemi, sekitar 5-6 tahun. Dan karena ini uri-uri bugaya kesenian daerah Blitar, kami memulai lagi dengan bekerja sama dengan Bapak Kapolet, Pandantin, Pandanyon, Pak Wali Tota Pemati, dan juga Ketua Pak Kuyupan, Pencador, Pandika, ini hadir semuanya. Dan kita didukung penuh oleh Pondok Besantren atau Majelitaklim Sambil Toba, Kusidam. Karena dengan adanya kegiatan ini, akan bersempit pertarungan-pertarungan di jalanan, antar perguruan maupun antar golongan. Pencador memiliki slogan, di atas selawan, di bawah kawat, sebagai wujud sportivitas dalam pertarungan yang aturan mainnya cenderung bebas. Dari Blitar Arief Rosmanto melaporkan.